Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik Kita melanjutkan perbincangan untuk Kurikulum Matematika SD kelas 1 ya Kurikulum 2013 ini ya Kalau kita lihat bahas Waktu berat kemudian melangkah ke Urusan panjang Disini juga kurikulumnya Masih oke Karena kalau Pak Apik lihat disini Untuk urusan panjang juga kita Menanyakan mana yang lebih panjang mana yang lebih pendek Jadi yang sederhananya Masih belum memainkan satuan-satuan Yang agak rumit jadi yang penting anak tahu Nanti contoh-contoh benda konkret Atau pictorial, pictograf, gambar-gambar Mana lebih panjang Lebih pendek Salah satu keistimewaan Pak Apik pikir Ini dari kurikulum 2013 Disini berani mencantumkan Pengenalan pola Pola ini melatih anak-anak Untuk lebih kreatif Seandainya pola ini digarap dengan baik Untuk program 2013 Untuk SD, SMP, dan juga SMA Maka akan sangat berdampak bagus Melatih kreatifitas anak Tetapi kalau pola ini tidak digarap dengan bagus Nanti akan menjadi sebuah pendekatan Pragmatis pemaksaan Karena anak harus mengikuti Apa pola yang dilihat guru Nah itu bisa Tidak kreatif lagi ya Dalam pola ini Melihat satu pola Guru harus kreatif Murid harus kreatif Sehingga hasilnya sama-sama kreatif Belajar matematika Asik dan kreatif Baru sama apik Langkah selanjutnya Kita akan membahas disini Tentang pengubinan ya Oke Ubin tentu saja Untuk kelas satu Juga ubin-ubin yang sederhana Ya yang paling sering adalah persegi ya Diubinkan begitu Dan kemudian Di poin ke delapan Kita lihat Membahas bangun datar Ini pun dari bangun datar Ditekankan pentingnya Pola lagi Oke jadi kalau ini konsisten Benar-benar mengejar pola disini Ini akan sangat bagus ya Karena akan melatih kreatifitas Di bagian sembilan Kita akan lihat Nah ini anak-anak akan belajar Banyak pengetahuan umum ya Dalam hubungannya dengan matematika Suhu Kemudian waktu Satuan-satuannya Dan kapasitas Masa Luas Dan panjang Nah ini orang-orang apik Menarik juga ini Menggunakan istilah masa gitu ya Bukan Bukan berat ya Karena masa dan berat Sebenarnya beda Tapi dalam hal ini Tampaknya Lebih benar masa lah Meskipun di bagian tadi Paman apik Sebenarnya Di bagian yang empat ini Agak ragu nih Berat ini dimaksud Berat beneran atau masa ya Karena kalau masa itu kan Satuannya Kilogram Seperti kita tahu Kalau berat itu bukan kilogram Malah hanya Berat itu satuannya Newton loh ya Sampai kalau membandingkan Lebih berat Lebih ringan sih Tidak masalah gitu ya Oke Kalau satuannya nanti Kalau masa Lebih ringan Lebih berat Atau gimana ya Itu Kayaknya ringan Tapi itu Besar Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Selamat menikmati Selamat menikmati